Haleluya, shalom, kita bersuka cita hari ini dalam rumah Tuhan, amin, haleluya, kita merasa bahwa ada spirit yang baru, ada roh yang bernyala-nyala lebih besar lagi di dalam Tuhan, saya merasa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, di gereja kita, dan percayalah apapun yang terjadi dari Tuhan, itu pasti akan sangat menguntungkan, membahagiakan, membuat hidup kita semakin berarti, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan pada hari Jumat kemarin bahwa khutbah pada Jumat kemarin minggu ini dan mungkin beberapa waktu akan datang, itu adalah khutbah-khutbah yang kami bawa dari unlimited conference yang ada di Solo kemarin, karena kami merasa betul-betul Tuhan berbicara secara luar biasa, Saudara-saudara. Saya merasa bahwa secara rohani gereja kita terhubung dengan kegerakan rohani di dunia hari ini. Dan Saudara tahu bahwa salah satu pintu gerbang kegerakan rohani di dunia adalah gereja yang kami suka datangi untuk di Indonesia. Mengapa? Karena hampir semua kegerakan apapun yang terjadi di dunia mereka yang paling cepat tahu dan paling cepat tanggap, Saudara-saudara. Mereka pergi, mereka belajar, tangkap spiritnya dan kemudian dibawa ke Indonesia, mereka bikin unlimited conference dan ketika orang-orang datang mendapat aliran kegerakan yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang belajar pada sebuah gereja tetapi kita sedang bergerak dalam sebuah kegerakan roh kudus. Beberapa tahun yang lalu ketika dalam sebuah seminar hamba-hamba Tuhan saya katakan hari ini saya tidak berdiri disini untuk mengajarkan tentang apa yang diajarkan sebuah gereja. Tetapi saya hanya meneruskan apa yang sedang dikerjakan oleh roh kudus. Saya sungguh percaya hal-hal yang terjadi di dunia hari-hari ini itu semua dalam kendali roh kudus. Haleluya dan kegerakan inilah yang kita tangkap, Saudara-saudara. Itu sebabnya Saudara-saudara saya merasa bahwa semua kami yang hadir disana roh kami menyalah, Saudara-saudara. Roh kami berkobar-kobar, mengapa? Karena kami tidak sedang mengikuti sebuah penjelasan analisa dari seorang hamba Tuhan, bukan. Tetapi kami hanya menerima apa yang sedang dilakukan oleh roh kudus. Dan Saudara-saudara yang terkasih memang peta pekerjaan roh kudus itu unik, Saudara-saudara. Dia bekerja untuk dunia dan dimulai dari mana kita juga tidak tahu. Gereja dimulai dari Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi kemudian berpindah ke Roma, pusat pergerakannya. Saudara-saudara kemudian berpindah ke Eropa. Dari Eropa pindah ke Amerika, balik lagi ke Eropa. Sekarang Saudara-saudara beberapa tahun yang lalu orang katakan bahwa kegerakan gereja itu ada di Asia. Dengan bangkitkan gereja modern. Tetapi hari ini Saudara tahu kegerakan gereja terbesar. Jadi ada di Asia kemudian Amerika Selatan, sekarang ini di Afrika. Di Afrika ada gereja-gereja yang tidak masuk akal. Yang secara manusia tidak mungkin terjadi. Tetapi itulah yang terjadi. Dan kita semua sepakat, seluruh hamba Tuhan sepakat ini adalah pekerjaan roh kudus. Dan apa yang kami terima Saudara-saudara sedangkan pembicaranya kemarin dari Afrika. Ketika saya datang di Jakarta Saudara-saudara, pembicara-pembicara kami itu dari Asia. Orang Korea, orang Singapura yang ngajar. Kemudian berpindah ketika Amerika Selatan. Amerika Selatan yang datang ngajar ke kita. Tetapi sekarang ini kegerakan yang terhebat. Gereja dengan jutaan jemaat itu. Itu ada di Afrika. Dulu orang semua datang ke gereja Yonggico, mengukur gereja itu. Dan semua punya impian menjadi gereja terbesar di dunia. Dengan pola Yonggico. Saudara tahu, pendeta di Afrika pun datang ke Yonggico. Minta didoakan sama Yonggico. Supaya kegerakan ini berjalan di Afrika. Tetapi beberapa tahun kemudian Yonggico minta berdoa kepada pendeta di Afrika. Jadi pendeta yang dia doakan, kemudian ketika ketemu kembali, Yonggico sudah dengar. Kau sudah lebih hebat dipakai Tuhan dari saya. Dan Yonggico minta dia didoakan balik, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Di Yonggico gereja bertumbuh paling besar 800 ribu orang. Sekarang beberapa tahun yang lalu, Tuhan, 2016-2017 gereja itu sudah 6 juta. Hari ini sudah belasan juta jemaat dari gereja itu. Saudara bayangkan, kalau bukan Tuhan, siapa yang mau bergerak seperti itu? Kita kadang-kadang kalau bangun gereja, mau cari 1-2 jiwa saja, aduh susahnya minta ampun. Ini teman-teman nambah Tuhan mengerti akan hal itu. Tahu kita, bikin jemaat jadi 10 jadi 20, kita perlu puasa berhari-hari. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bergumul dengan berbagai cara. Jadi kalau ada jiwa-jiwa membanjir, saudara-saudara. Bukan hanya datang satu-satu, membanjir orang datang itu semua karena pekerjaan roh kudus. Dan inilah yang sedang kita tangkap, haleluya. Saya rindu GPD Philadelphia ada di calur ini, saudara-saudara. Haleluya, mungkin kita tidak jadi sebesar mereka, tetapi kita ada di mainstream kegerakan rohani ini. Kita jangan terpinggirkan, saudara-saudara. Saya rindu anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama. Dan tema hari-hari ini, saudara-saudara, sama. Saya ketika ke Nigeria, sama dengan tema yang kita baru dapat kemarin. Dan yang paling luar biasa, saya pikir sudah ada sesuatu yang baru. Ternyata karena belum, saudara-saudara, belum terjadi di kita, Tuhan masih meneguhkan kita dengan tema yang sama. Yaitu tema memperluas. Enlarge, saudara-saudara. Kita harus rindu untuk diperluas. Karena firman Tuhan itu datang untuk kita seperti itu. Saya sampaikan bahwa kitab Yesaya adalah milik gereja, katakan amin. Yesaya itu adalah milik gereja, karena semua nubuatan Yesaya tidak terjadi di Israel. Ini adalah milik gereja. Jadi kalau kita membaca sekali lagi hari ini, Yesaya pasal 54, ayat 1, sampai dengan ayat yang ketiga. Ini adalah milik kita, haleluya. Tadi kita sudah dengar pembacaan ini, tetapi setiap hamba Tuhan menangkap sesuatu dengan cara yang berbeda. Termasuk saya, walaupun banyak miripnya. Saya berharap saudara-saudara yang sudah dengar khutbah tadi, tidak bilang begini, oh saya dengar khutbah yang sama. Memang sama, rohnya sama, temanya sama. Tetapi saya percaya ada catatan yang berbeda, yang Tuhan akan taruh pada kita hari ini. Saudara-saudara, ayat yang pertama ini, dari saya pasal 54 ini bikin saya ketawa-ketawa, saudara-saudara. Karena firman Tuhan berkata begini, Ini yang kalimat bikin saya ketawa, saudara-saudara. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saya langsung ingat perempuan nakal. Saudara bayangkan, ini perempuan ada suami, lebih sedikit anak dari perempuan yang gak punya suami. Dia selingkuh sama siapa ini, sama yang punya banyak anak. Tetapi al kita berkata bukan itu ternyata. Karena orang-orang yang akan menikmati banyak keturunan itu disebut sebagai orang mandul, yang tidak pernah melahirkan. Saudara ayat yang berikut dikatakan, Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ini yang penting, mari kita baca bersama dua tiga. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara bayangkan, orang mandul akan punya banyak keturunan. Bukankah ini mujizat? Katakan amin. Mujizat, saudara-saudara. Saya percaya bahwa perluasan akan terjadi dalam hidup kita, sumbernya cuma satu, yaitu mujizat. Haleluya. Yaitu orang mandul punya banyak anak. Orang yang tidak punya melahirkan banyak keturunan. Saudara yang terkasih, mengapa seperti ini? Karena Alkitab berkata ayat yang kelima. Sebab yang menjadi suamimu. Siapa, saudara-saudara? Iyalah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadikan penembusmu. Iyalah yang maha kudus. Ala Israel. Ia disebut ala seluruh bumi. Haleluya. Inilah sumber mujizat, saudara-saudara. Kalau Tuhan jadi bagian hidup kita, maka sekalipun kita mandul. Kita lemah, kita tidak berdaya. Kita tidak punya harapan. Mungkin impian kita, visi kita, kita sudah lama pendam. Karena selama ini kita berjalan dalam kegagalan. Dengar hari ini, saudara-saudara. Jika Tuhan ada di pihakmu, Alkitab berkata siapakah lawanmu. Engkau akan melihat perluasan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan melihat terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan mengalami sorak-sorak yang luar biasa. Karena Tuhan berkarya hebat dalam hidupmu. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya GPD Philadelphia akan mengalami hal ini. Mungkin kalau kita ngomong tentang komsel, bagaimana kita mau jangkau jiwa? Saya sudah menginjil, gak bisa dapat jiwa. Saya bersaksi kayaknya semua orang nolak. Saudara merasa seperti perempuan mandul. Hari ini dengar firman Tuhan. Jika Tuhan menjadi suamimu, kata firman Allah. Jika Tuhan berkarya dalam hidupmu, kata firmannya. Maka engkau akan bersorak-sorak dengan banyak keturunan yang lahir dari mujizat Tuhan. Haleluya. Saya sungguh percaya bahwa gereja ini akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau berbicara gereja itu bukan hanya berbicara tentang kelompok orang. Karena memang gereja itu adalah kelompok orang. Eklesia itu adalah kelompok orang yang dipanggil keluar. Tetapi kelompok orang yang dipanggil keluar itu terdiri dari orang-orang secara pribadi. Katakan amin. Orang-orang secara pribadi itu punya keluarga-keluarga secara pribadi. Saya sungguh percaya gereja akan dilebarkan itu karena ada orang-orang yang dilebarkan. Gereja akan bertumbuh karena ada orang-orang yang bertumbuh. Gereja akan mengalami kemajuan karena ada orang-orang yang maju. Bahkan gereja memang betul maju karena ada orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kemajuan, peningkatan, ledakan yang dihotmakan tadi pagi. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya GPD Philadelphia ini akan jadi luar biasa jika saudara pribadi demi pribadi diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan saya nubuatkan hari ini kepada saudara, itu akan terjadi. Bagi saudara yang percaya engkau akan mengalami pelebaran, peningkatan, perluasan dari Tuhan. Itu pasti akan terjadi. Haleluya. Siapa yang percaya engkau akan mengalami perluasan? Bagi angkat tangan, terjadi bagimu. Terjadi bagimu. Terjadi bagimu. Terjadi bagimu. Haleluya. Apa yang engkau imani, itu yang akan terjadi. Saya ketika di Solo, ketika ditanya pertanyaan yang sama saya juga, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya percaya itu akan terjadi juga bagi saya. Terjadi bagi keluarga saya. Terjadi bagi anak-anak saya. Haleluya. Karena Tuhan yang akan mengerjakannya. Kita sudah dengar firman Tuhan hari Jumat yang lalu, yang disampaikan oleh Bapak James, bahwa perluasan itu, itu ide dasarnya bukan manusia. Bukan orang yang beride. Bukan orang yang mau. Tuhan yang mau. Amen. Tuhan yang mau. Itu sebabnya kita menemukan ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi pagi juga. Ulangan pasal 19. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan. Sudara perhatikan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan. Jadi nomor satu memang Tuhan yang mau. Mari bilang sama temannya, Tuhan yang ingin engkau maju dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan yang ingin engkau mengalami pelebaran, perluasan. Tuhan yang mau. Yang kedua, Tuhan lah yang akan melakukannya. Amen. Itu sebabnya saya sungguh percaya bahwa kita punya harapan. Kita punya harapan. Tuhan yang mau. Amen. Ada sekali lagi bilang, Tuhan yang mau loh. Tuhan yang mau. Jadi saudara-saudara sekarang tinggal siapa yang mau supaya itu jadi. Ayo tinggal siapa yang mau. Tinggal saudara dan saya. Karena walaupun Tuhan mau, kita enggak mau tetapi juga enggak jadi. Siapa di sini yang mau Tuhan perluas ke hidupanmu. Haleluya. Karena mana dasarnya Tuhan yang mau. Jadi Tuhan tantang hari ini, saya mau perluas GPD Philadelphia. Ini GPD Philadelphia mau apa enggak? Tuhan memperluaskan Om Tuhan, dia mau apa enggak? Saya melihat memang Pak Tuhan lagi diperluas Tuhan. Memang bodi agak sedikit menurun tetapi kayaknya jangkauan lebih luas di hari-hari ini. Haleluya. Saya ingin Om Tuhan diperluas Tuhan. Amen. Dan memang saudara-saudara Tuhan sedang mengerjakan itu. Haleluya. Dan percayalah saudara-saudara, memang semua mulai dari rohani. Sudah dengar firman Tuhan tadi pagi. Karena alam semesta ini mulai dari roh. Dari yang tidak kelihatan. Dari sebuah ide. Dari sebuah kerinduan. Kemudian diucapkan. Dan jadilah kenyataan. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara memang kita mulai dari gereja. Semua perluasan itu mulai dari rohani. Gereja kita dulu ini tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Enggak ada. GPD Philadelphia dibangun cuma dipinjamkan rumah seorang jemaat. Bukan seluruh rumah, cuma ruang tamunya saja. Setiap minggu kita ibadah di situ. Ini tidak ada. Tetapi kemudian mulai lahir di dalam roh. Mulai didoakan. Mulai diimani. Mulai dideklarasikan. Mulai diperjuangkan. Dan kemudian dari alam roh menjadi alam fisik. Dari tidak terlihat menjadi terlihat. Dari tidak nyata menjadi nyata. Dan itu akan terjadi juga dalam hidup saudara. Kalau hari-hari ini secara rohani engkau menangkap perluasan. Mulai dari roh. Mulai dari percaya. Mulai dari berdoa. Mulai dari berjuang. Belum terlihat. Satu saat itu akan jadi nyata. Satu saat itu akan terlihat. Dan siapa yang melakukannya? Tuhanlah yang melakukannya. Tuhanlah yang meluaskan akan kehidupanmu. Apa itu? Semua rea hidupmu, saudara-saudara. Pelayananmu. Keluargamu. Fasilitasmu. Saudara-saudara saya juga waktu beli rumah, saudara-saudara. Ya rumah kecil saja. Ada teman saya bertamu dan dia bilang begini, Adovit saya tidak mau tinggal di rumah begini. Kenapa? Kecil sekali. Kecil sekali. Memang kecil. Tetapi rumah saya memang belum luas betul. Tetapi terus diperluas. Kamar saya dulu pas ditaruh kasur, langsung penuh semua. Saya punya kamar 3x3 meter. Istri saya kerja di sebuah perusahaan. Pas menikah, dikasih sama bos kasur besar alga, saudara-saudara yang mahal itu. Yang kasurnya masih bagus sampai sekarang. Sudah 29 tahun, 28 tahun usianya masih bagus sampai sekarang. Alga itu ukurannya 180x2 meter. Di kamar 3x3 meter. Taruh lemari, taruh apa, mau masuk di kamar tinggal miring-miring begini. Buka pintu susah. Tetapi Tuhan perluas kamar saya sekarang. Kamar saya, ini cerita kamar ya, sudah jangan mikir apa ya. Saya cuma bersaksi saja. Kasur saya itu 2x2 meter. Masih banyak longgarnya. Mengapa Tuhan perluas kamar saya? Jadi Tuhan perluas itu bukan cuma gereja, bukan. Sampai kamar pribadimu pun. Kalau engkau percaya, Tuhan akan perluas. Saya kemarin masuk di sebuah kamar pribadi. Saya lihat, kamar saya saya pikir sudah besar. Pas lihat kamar dia. Kayaknya 2x lipat kamar saya ini. Sudara ku yang terkasih, kamar saja Tuhan sanggup perluas. Saya mau tanya bisnis, Sudara Tuhan sanggup perluas apa enggak? Dari dulu kita cuma jual di RT. Tuhan sanggup perluas jualan di RW? Sudara mau kemudian engkau jual di kota? Siapa yang percaya Tuhan bisa jadikan kita pedagang nasional? Saya mau tantang, siapa tahu ada yang punya iman besar? Engkau jadi pebisnis global. Ayo, siapa yang mau percaya? Tentang kan iman? Yang kan perluas siapa? Al kita berkata, kita bagaikan perempuan mandul. Tetapi kalau Tuhan jadi suami kita, dia yang akan melakukan itu. Dan bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saya ini orang kampung, Sudara-sudara. Masih kecil, sepeda ontel saja tidak punya. Sudara dengar kisah saya. Setiap bapak saya ke Mnado, saya bilang, Pak, tolong beli sepeda. Karena ada jemaat kami, orang Chinese, punya sepeda. Dan saya cuma lari-lari di belakang dia. Jadi dia naik sepeda, saya lari-lari di belakang. Sambil bilang, boleh mau pinjam. Dan dia tidak pernah kasih pinjam, Sudara-sudara. Tidak pernah dia mau kasih pinjam. Itu pelit juga dia. Ini anak pendetanya lari-lari di belakang, tidak mau kasih pinjam sepeda. Saya belajar sepeda. Mengapa? Karena ada teman pendeta bapak saya yang bawa sepeda ke kampung, ke rumah saya. Dia sandar di pinggir gereja. Di rumah saya, tidak ada sepeda. Saya pegang, dorong, 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 dorong. Maju, mundur, maju. Saya lihat-lihat. Mau minta izin, malu, takut. maju sedikit. Tahan saya bawa lari sepedanya. Pulang, ada rusak lagi karena berat pohon, Sudara-sudara. Itu riwayat saya naik sepeda. Tapi kalau hari ini saya mau beli sepeda apa saja, kayaknya bisa. Dan Tuhan tidak hanya percayakan sepeda untuk saya. Saya punya mobil, dan mobil saya diperluas Tuhan dari hari ke hari. Tuhan sanggup perluas apa dalam area hidupmu? Saya mau katakan, semua pasti bisa. Kita orang sederhana, Sudara-sudara. Tetapi saya sungguh percaya Tuhan kita tidak sederhana. Kita kecil memang. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang dasyat, yang luar biasa. Dan dia berkata, aku yang ingin memperluas hidupmu. Dan dia lain yang akan melakukannya. Mari tangkap ini. Haleluya. Mari punya cita-cita. Jadi seorang pekerja yang area kerjamu luas. Kan orang kerja kan areanya beda, Sudara-sudara. Kalau kita cuma kerja pribadi, area kerja kita cuma meja kantor kita. Tetapi kalau engkau sudah jadi kepala divisi, area kerjamu jadi luas. Oh, satu ruangan ini saya punya. Kalau engkau jadi seorang kepala kantor, satu kantor itu yang engkau punya. Tetapi kalau engkau jadi kepala area, satu area itu yang engkau punya. Engkau jadi kepala camang, ya camang itu yang engkau punya. Tetapi kalau engkau jadi di rekrutur utama, semua area yang engkau punya. Ayo, mau perluas apa enggak, Sudara-sudara? Dan Sudara tahu, semakin diperluas Tuhan, semakin berkat besar. Amin. Saya lagi punya impian dan doa. Jemaat GPDI semua diperluas oleh Tuhan. Haleluya. Eh, Sudara-sudara, kalau kita mundur-mundur cerita rumah diperluas aja asik, Sudara-sudara. Dulu mau komsel, enggak tamu duduk di mana anak kalau datang sudah lima. Saya pernah komsel di satu rumah di Jakarta. Kami duduk berlima itu aja susah. Di ruang tamu duduk berlima susah. Susah banget. Susah sekali. Karena di dalam ruang tamu itu ada motor satu, ada sepeda, dan kami komsel di samping itu. Susah banget. Nah, ketika rumah-rumah diperluas, komsel jadi enak. Mungkin di antara Sudara-sudara sekarang ini malas menerima komsel. Jangan komsel di rumah saya, enggak ada tempat duduk. Saya berdoa dan saya nubuatkan rumahmu diperluas. Supaya kalau mau komsel asik. Banyak tempat, perlu sampai dompet juga diperluas. Bisa isi banyak. Haleluya. Tuhan pasti akan sanggup melakukannya. Tuhan yang mau dan Tuhan dia akan melakukan. Tetapi mengapa Sudara perlu dengar firman Tuhan hari ini? Karena tetap butuh keterlibatan Sudara. Karena Alkitab disebut perjanjian. Dan percayalah bagian Tuhan pasti dia akan kerjakan. Mari bilang sama temannya dia cuma menunggu kita. Haleluya. Tuhan akan melakukan. Tetapi tetap kita punya bagian. Sudara-sudara. Jadi jangan Sudara pikir karena Tuhan melakukan Sudara tidur-tidur saja. Enggak Sudara-sudara. Tetap ada kita. Tetap ada kita. Itu semuanya firman Tuhan hari ini datang kepada Sudara dan saya. Dan Alkitab berkata ayat yang kedua begini. Lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah. Tuhan akan melakukan tetapi saya juga agak bingung Sudara-sudara ya. Yang pertama Tuhan ini akan memperluas tetapi kenapa kita mesti lapangkan. Saya suka perhatikan begini Sudara-sudara. Saya kan suka nenda. Suka camping. Dari dulu. Saya dulu pernah pimpin beberapa teratus orang anak untuk camping di Bogor. Bapak Gembala saya bilang begini. Saya sudah pinjam tanah di belakang rumah saya. itu beluas. Nah kamu punya tugas bersihkan lapangkan itu supaya kalau kami datang tinggal kami taruh tendanya. Jadi tanah itu sudah ada. Sudah kita punya hak pakai. Tetapi tetap ada bagian kita untuk membersihkan untuk bikin longgar dan lain sebagainya. Saya kemudian ngambil orang pegawai beberapa orang dan saya jadi satu minggu kali saya ada di situ untuk kontrol mereka untuk membuat itu tanah itu jadi lapang. Jadi saya pikir hal seperti ini juga mungkin yang Tuhan mau. Yaitu memang Tuhan yang akan melakukannya. Tetapi tetap di sana ada peran kita. Seperti orang Israel Tuhan yang memberikan tanah-kanaan. Tetapi orang Israel harus tetap perang supaya lokasi itu tetap mereka kuasai. Tetap ada bagian kita. Nah saudara-saudara yang terkasih yang pertama apa saudara-saudara yang pertama adalah lapangkan bukan kemahmu tapi tempat place-nya. Saudara-saudara kita saya ketika mendengar firman Tuhan ini saya ingat firman Tuhan dari hamba Tuhan yang sama bertahun-tahun yang lama bertahun-tahun yang lalu. Dia punya kata-kata seperti ini seekor anak hiu yang ditaruh di dalam akuarium sebesar anak hiu itu itu akan kalah pertumbuhannya dibandingkan seekor ikan mas yang kecil ditaruh di danau. Jadi ikan mas yang kecil begitu kalau lahir ya saudara-saudara. Saya tidak tahu anak hiu kalau lahir bagaimana mungkin sejengkal. Anak hiu saya tidak tahu ini bapak pendeta di pinggir pantai pasti tahu ya. Anak hiu itu lahir pasti besar tidak seperti anak. Tetapi kalau anak hiu itu ditaruh di akuarium lantas dia tetap hidup dia tidak pernah akan lebih besar dari akuariumnya. Dia enggak satu waktu saudara pulang ke rumah dan kepalanya di atas akuarium sebelah dan ekornya di sebelah sambil duduk santai. Enggak saudara-saudara ikan hiu itu akan tetap ada di dalam akuarium. Placenya itu akan menentukan size dari ikan itu. Kita taruh ikan mas yang kecil sekali di danau dia akan bertumbuh jauh lebih besar daripada ikan hiu itu. Saudara-saudara yang terkasih ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini kemudian saya menaruh GPD Philadelphia place-nya bukan Mekarasari. Jadi place GPD Philadelphia bukan Mekarasari. Place GPD Philadelphia saya lebarkan bukan Bekasi Jaya. Tapi place GPD Philadelphia adalah kota Bekasi. itu sebabnya kalau saudara-saudara baca gereja kita saya ketika ada seorang bikin map gereja kita dan tulis GPD Philadelphia Mekarasari saya marah-marah saya enggak tahu Andri atau siapa yang bikin. Gereja kita bukan GPD Philadelphia Mekarasari. Bukan. Gereja kita adalah GPD Philadelphia Bekasi. Mengapa? Karena kita place-nya harus kota Bekasi. Amen. Mengapa? Karena place-nya penting. Tempat itu penting. Saya menitip ini teman-teman ambah Tuhan jangan taruh di satu desa gereja kita. Memang kita punya alamat di Mekarasari. Memang alamat kita di Mekarasari. Jalan Jakarta Raya tetapi gereja ini ditempatkan di kota. Saya rindu pelayan-pelayan Tuhan semakin menangkap ini. Gereja kita minimal gereja kota. Tetapi saya sudah mulai melihat bahwa gereja kita Tuhan sudah mulai perluas. bukan hanya kota Bekasi tetapi kebupaten Bekasi. Ada satu ibu yang suka ibadah di kita dari Jakarta Timur dari Pasarbo. Hari ini ada tabung kita juga saya berharap betah juga di GPD Vila Nilfi ya. Mereka tinggal dikondang dia dan hari ini gereja di sini. Sedara-sedara saya mau katakan begini ketika kami di Solo mereka ngomong begini gereja ini itu gerakannya bukan kota Solo bukan Jawa Tengah bukan Indonesia tapi bangsa bangsa. Mereka menempatkan gereja mereka di kota kecil itu dalam place yang sangat luas. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk hari ini dalam hidup saudara mari saudara tempatkan dirimu bukan dalam place yang kecil bukan tempat yang kecil Alkitab berkata begini kepada saudara saudara dengar dengan baik hari ini Tuhan katakan lebarkanlah haleluya lapangkanlah lapangkan luaskanlah place-nya jadi kalau saudara-saudara ada bisnis yang saya bilang tadi saudara jangan mau bikin apa ya kerupuk cuma jual sama ibu gembala ibu gembala ada kerupuk mau beli jual sama ketua komselnya ibu ketua komsel mau beli hari-hari sama Jami dia cuma jual disitu mari hari ini saya mau mengajak saudara untuk nangkap iman yang baru saya mau taruh dagangan kerupuk saya itu di kota Bekasi di kota Bekasi ini saya suka dunia-dunia Simon punya bisnis jangan cuma dimana place-nya mesti tambah lebar place-nya harus tambah besar dan saya berdoa dalam nama Yesus itu terjadi bagi saudara saudara punya jangkauan bisnis kecil dalam nama Yesus engkau diperluas saudara yang terkasih mengapa ini penting karena kalau saudara diperluas maka saudara bisa meluaskan yang lain ya cara kita komunikasi akan beda dengan orang-orang kecil orang kecil ketemu kita akan jadi besar tapi kalau cara kita ngomong kecil orang besar ketemu kita bisa jadi kecil juga saya berdoa saudara-saudara ini terjadi dalam hidup saudara mari aminnya sudah mulai kurang siapa yang rindu diperluas oleh Tuhan haleluya saya senang ketika ada usaha-usaha yang dulu cuma ditempatkan di satu toko sekarang sudah ditaruh di satu platform marketplace sudah lebih lebar menjual sudah lebih jauh saya percaya berkat akan lebih kokoh lagi lebih kuat lagi mari kita mulai dengan place yang diperbesar katakan amin saudara sudah mulai nanggap amin mulai nanggap amin jadi kalau masuk kantor kenapa penguasaan saya cuma meja ini saudara tumpang tangan meja sebelah dalam nama Yesus besok saya berkuasa juga di meja itu bukan menyingkirkan dia tetapi engkau naik di atas dia bukan naik di kapalannya bukan jadi kalau saudara-saudara masuk kantor kalau sekarang engkau cuma penguasaan satu meja saudara-saudara saudara masuk kantor dan tumpang tangan di pintu hari akan datang ruangan ini semua di bawah otoritasku karena Tuhan karena Tuhan sudah perluas area kerjaku haleluya saudara-saudara kalau saudara punya toko saudara perhatikan yang belanja saudara-saudara cuma satu kilo di sekitar saudara saudara jalan lebih jauh saya perintahkan orang dari lima kilo sini mulai belanja di toko saya ini lima kilo sana amin kalau enggak saudara boleh bilang lain Tuhan saya punya toko kan jauh di sana saya pengen ada satu juga di sini supaya menjangkau orang di sini itu place-nya saudara-saudara harus ada di konsep pikiran dan iman kita saya percaya Tuhan ingin memperluas kita kalau kita balik ke GPD Philadelphia apa yang akan kita kerjakan mari kita juga perluas place gereja kita amin saudara-saudara yang terkasih saya percaya jika kita mulai mengimani hal yang besar maka Tuhan akan mulai membangun hal-hal yang besar saudara-saudara yang terkasih jadi yang pertama itu adalah place-nya tempatnya lokasi daerah itu harus pertama diperluas saudara-saudara yang kedua saudara-saudara di ayat firman Tuhan ini berkata begini lapangkanlah tempat kemahmu yang kedua adalah bentangkanlah tenda tempat kediamanmu jadi kalau tadi lokasinya yang harus diperluas yang kedua tendanya Alkitab kalau berbicara tentang tenda Alkitab bilang bahwa tubuh kita ini adalah tenda tubuh kita adalah kemah nanti kalau kita mati Tuhan membongkar kemah kita Tuhan akan berikan kemah yang baru jadi kalau tadi lokasi kita yang kedua sekarang adalah diri kita diri kita ini harus berkembang diri kita ini harus minta Tuhan juga perluas bukan bukan kayak saya sekarang ini ya kayak naik 3 kilo oh puji Tuhan sudah diperluas Tuhan ini gara-gara puasa sudah batal beberapa kali ini bukan soal bodi ya tetapi soal kapasitas di dalam diri kita karena kalau saudara-saudara engkau tidak tidak memperluas dirimu saudara-saudara ketika Tuhan memperluas daerahmu engkau akan kelabakan gereja kita jangkauan diperluas jiwa diperbanyak manajemen gak dikembangkan hancur gereja kita kita gak tambah kualitas pelayanan lebih baik yang gak bisa kita harus juga mengembangkan diri kita katakan amin kita harus mau mengembangkan diri kita jadi kemah itu lebih spesifik kalau tadi luas daerahnya kita masuk lebih spesifik apakah bentuk gedung gerejanya kantor, toko, kapasitas kecerdasan dan lain sebagainya itu juga harus bekerja sama saudara-saudara dan kalau saudara-saudara merasa tidak mampu saudara ingat lagi kita bagaikan perempuan mandul yang gak bisa punya anak tetapi kalau Tuhan yang jadi suami maka mujizat pasti akan terjadi kadang-kadang kan kita begitu saudara-saudara ketika Tuhan memperluas kita kita yang jadi keder kita yang jadi ciut nyalinya kita yang jadi berkata aduh Tuhan kayaknya terlalu berat ini terlalu susah tanggung jawab terlalu hebat saya gak mampu saya malah mungkin akan terjebak dan lain sebagainya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara Tuhan akan menolong engkau Tuhan akan memampukan engkau Tuhan akan membela engkau sehingga engkau mampu mengembangkan diri dengan baik saudara-saudara saya melihat hal seperti itu terjadi juga dalam diri saya ketika saya menolak saya tetap seperti sedia kalah tetapi ketika saya mulai menerima kepercayaan Tuhan Tuhan meningkatkan Tuhan mengupgrade kapasitas saya rindu saudara-saudara mari gereja kita ini kita rindukan untuk dikembangkan lebih luas lagi saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar tetapi ada satu hal yang sangat penting saudara-saudara kita berkata begini saudara-saudara kalau saudara perhatikan kemah itu kalau mau dilebarkan saudara-saudara itu saudara pernah nenda pernah camping kalau kita belum kembangkan tenda itu tenda itu santai dia santai dia terulur ikut gravitasi kayak slow tapi kalau dia sudah kembangkan saudara-saudara di stretch sudah ditarik maka semua jadi tegang itu diperlebar saudara-saudara dan saya membayangkan begini saudara-saudara pernah stressing ya kalau olahraga ya kita begitu saudara-saudara suruh tahan halapan hitungan itu saudara-saudara kalau gak berjuang gak akan jadi untuk menarik itu itu perlu usaha perlu perjuangan perlu pengorbanan ada rasa sakit di sana nah banyak orang pengen diperlebar tetapi gak mau di stretch begitu gak mau ditarik harus rela untuk ditarik kapasitasmu itu ditarik saudara-saudara itu sebabnya kita bikin kelas saudara-saudara bikin kelas komsel itu saudara-saudara bagaikan ditarik bikin kelas pujian penyembahan sayang ngomong kencang mungkin ada yang tersinggung itu apa yang sedang terjadi engkau sedang ditarik saudara-saudara engkau sedang belajar perlu tambah waktu tambah usaha engkau ditarik saudara-saudara dan kalau engkau rela kemahmu akan berkembang amen tanah itu place-nya tidak akan jadi sia-sia walaupun place-nya besar tetapi tendanya kendor saudara-saudara dia ngerucu tidak berkembang tidak bisa ditinggali banyak orang engkau harus rela untuk ditarik melebar katakan amen berilah dirimu untuk ditarik saudara-saudara berilah dirimu untuk diproses dikencangkan saya percaya engkau akan menikmati hal-hal yang indah ketika proses itu terjadi sekalipun menyakitkan sekalipun susah ada sebuah kata kalimat bahagia yang kalimat hebat yang tidak membahagiakan tetapi sebenarnya ujungnya menguntungkan dari seorang yang menurut saya orang cerdas dia katakan begini bahwa kelalaian orang itu adalah kesempatan kita jadi kalau di kantor ada orang lalai itu kesempatan kita tetapi banyak orang tidak mau kalau ada orang lalai kita ngomel sama dia kamu ini dasar kamu lalai saya yang ketempuan bos suruh-suruh saya melulu karena kamu malas saya melulu yang disuruh dia marah 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 padahal dia tidak tahu bahwa dia sedang ditarik kelalaian orang adalah kesempatanmu memang ketika kita jadi sibuk kita tidak dibayar sesuai dengan kinerja kita kita merasa dirugikan tetapi sebenarnya kapasitas kita sedang dikembangkan dan satu waktu akan sampai di satu titik bos kita akan berkata begini kamu tidak layak di posisi ini kamu punya posisi sudah di atas itu dan pada waktu itulah yang kau akan menikmati hasil dari tenda yang ditarik itu saya mau katakan kepada bapak ibu saudara dalam proses seperti itu kita kadang-kadang merasa susah karena kadang-kadang saya juga suka lihat di gereja kalau orang-orang dia terus yang disuruh pimpin pujian dia terus yang suruh main musik suka rasa gue melulu rasanya emang sudah ada yang lain tetapi saudara tahu semakin kau banyak tugas skillmu semakin diasah semakin banyak tugas engkau semakin menonjol semakin banyak tugas engkau semakin dihormati semakin banyak tugas semakin berkat Tuhan mengalir kita kayak ditarik saudara-saudara dan saya mau katakan kepada saudara berilah dirimu untuk ditarik haleluya Tuhan mau kita mengembang saudara-saudara sehingga semua potensi yang ada di dalam diri kita itu berfungsi dengan baik saudara-saudara kan kita ini kadang-kadang tidak tahu potensi kita karena kita belum ditarik kita pikir kita cuma bisa nampung tiga orang kenapa? karena belum ditarik tenda kita terlalu-terlalu mengerucut saudara-saudara kalau kita memberi kita diri kita ditarik jadi lebar saudara-saudara eh kau akan kaki ternyata 15 orang bisa masuk saudara punya terpal yang 5x10 meter itu bisa cuma dua orang tinggal di dalam kalau dia cuma pakai tiang satu lantas tendanya jatuh begini cuma dua orang tidur disitu tetapi coba kalau dia ditarik melebar mungkin bisa 30 orang ada di sana nah kadang-kadang kita tidak memberi diri kita untuk di stretch oleh Tuhan Tuhan mau kita melebarkan tenda kehidupan kita saya percaya saudara-saudara ada banyak pengetahuan yang saudara bisa terus kembangkan saya merasa saya paling bodoh bahasa yang saya tahu saudara-saudara cuma bahasa Indonesia bahasa Manado dan bahasa isyarat bahasa lain susah saya pergi ke sangir menginjil di sangir saya bilang maaf saya ini sangir KW2 atau mungkin juga KW3 saudara-saudara mengapa? karena cuma marga saya sangir saya tidak bisa bahasa sangir mungkin lumayan bahasa sangir karena bisa makan sagu saudara-saudara cuma itu selebihnya dari itu saya malu mengaku orang sangir saya punya kelemahan bahasa tetapi saya merasa bahwa kalau kita dipaksa juga bisa itu sebabnya saya pernah khutbah lima kali bahasa Inggris saudara-saudara di India saya di India lima kali khutbah bahasa Inggris sekarang kalau ditanya tidak tahu lagi kalau disuruh saya ditaruh di pember saya bingung mau ngomong apa lagi mulai dari yes atau dari no tetapi ada waktu ketika kita memberi diri kita ditarik kita akan kaget dengan kapasitas kita saudara-saudara pas pergi mereka suka pakai penter jemaah kalau ngomong tetapi lama-lama saya jalan sama mereka ngobrol-ngobrol kadang-kadang saya suka nanya saya nangkap benar apa enggak? ah masa bodoh ah tetapi intinya begini sebenarnya ada potensi yang tersembunyi di dalam diri kita yang kalau kita enggak tarik enggak keluar tetapi kalau engkau memberi dirimu bagaikan tenda yang ditarik saudara-saudara engkau akan kaget sendiri ternyata engkau punya kapasitas yang luar biasa tetapi saya mau katakan begini bukan hanya kapasitas yang sudah dalam dirimu yang akan membuat engkau hebat Tuhan mampu menambah kapasitas baru dia sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu sehingga engkau akan kaget dengan dirimu sendiri ternyata gua bisa juga ya tetapi pada waktu itu bukan kita puji diri kita tetapi kita puji Tuhan yang luar biasa ada karena Pak Tony ikut ibadah kedua ini saya tadi ngobrol sedikit tentang Ibu Ruth Ibu Ruth sekarang ini ada di di Dubai belum jadi minyak bumi masih Ibu Ruth ada di Dubai dulu kita cuma kenal Ibu Ruth Ibu rumah tangga tetapi sekarang saya juga kaget dia bisa ada di sana bergerak di dunia internasional dan saya percaya ada hal-hal yang yang kita akan kaget akan dia kerjakan di hari yang akan datang saya berdoa bukan cuma Ibu Ruth saya berdoa ada orang-orang lain juga di tempat ini yang tiba-tiba yang kau kaget sendiri karena yang kau jadi orang yang kaget dulu saya gak pernah ada di situ saya pikir saya tidak bisa saya pikir saya tidak mampu tetapi tiba-tiba yang kau ada di sana dan yang kau hanya dapat berkata puji Tuhan Tuhan Yesus baik karena sudah melakukan perkara besar dalam hidupku amin siapa yang rindu mengalami hal yang demikian haleluya Tuhan sanggup melakukannya haleluya Tuhan sanggup melakukannya yang penting engkau mau juga menarik dirimu haleluya yang ketiga ini banyak sekali beritanya saudara-saudara yang ketiga saudara-saudara yang harus melebar bertumbuh di dalam hidup saudara itu adalah kekuatan karena di dalam ayat ini berkata begini pancangkanlah pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu ini bagian kita saudara-saudara saudara pendeta Melziur tadi berhutbah bahwa di dalam kita mengembangkan diri bersama dengan Tuhan itu banyak tantangan 1 Korintus 16 ayat 9 sebab disini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar katakan bersama pekerjaan-pekerjaan besar mari bilang sama temannya engkau punya kesempatan mengerjakan pekerjaan besar ayo engkau punya kesempatan mengerjakan pekerjaan besar jadi kita punya kesempatan semua kita punya kesempatan katakan amin kita semua punya kesempatan melakukan pekerjaan besar mengapa karena Tuhan kita Tuhan yang besar katakan amin tetapi Alkitab berkata selanjutnya apa saudara-saudara Sekalipun Ada banyak Penentang Nah bagaimana mengatasi penentang Al kita berkata panjang kuat-kuat patokmu Sudara-sudara Kalau sudara nenda Apalagi semakin tinggi Di satu tempat di sebuah gunung Maka angin semakin kencang Kalau kita Tidak pasang pasak kita kuat-kuat Sudara-sudara Roboh Hancur Kita harus menjadi orang yang mau Memasang Patok Iman kita Tekad kita Mental kita, keputusan kita Sikap hidup kita dengan koko Jangan hari ini sudara-sudara dengar Engkau akan diperluas Ada orang bilang, perluas apa lu cuma begitu Ya iya ya, ya baru angin sepoi-sepoi Sudara robo tendamu Sudara-sudara engkau harus menancap patokku Kuat-kuat sudara-sudara Kalau yang kau berdoa dalam nama Yesus kantor ini area saya Lantai sedara-sudara bilang begini Kamu sekolah cuma segitu aja Cita-cita tinggi banget Lantai sedara-sudara bilang Oh iya ya, maaf ya Saya tadi salah ngomong Lemah sekali Eh sedara-sudara di depan kita Kalau kita perluas gereja ini banyak penentang Saya berdoa Kita semua punya hati yang kuat Tetapi mari kita buat keputusan hari ini Saya akan pancangkan patokku kuat-kuat Haleluya Supaya tekat kita gak gampang berubah Banyak orang lemah Cemen Rewel yang kemarin bahasa itu muncul Rewel sedara-sudara Aduh Ini yang Tuhan pakai untuk melebarkan Israel itu Sudara-sudara itu prajurit Prajurit Israel mesti maju berperang Gak boleh orang lemah Cengeng Rewel Penakut Manja Gak kepake Engkau harus jadi orang yang kuat Bagaikan patok yang ditanam Sudara-sudara Engkau bisa dipakai untuk menahan sesuatu Sudara-sudara saya berdoa Supaya disininya ada banyak yang patok-patok kuat Di gereja kita Sehingga kalau gereja kita ditiup angin Engkau yang menahannya Haleluya Enggak Kita pasti bisa Kita pasti bisa Banyak penentang kita pasti bisa Kita pasti menang Tuhan ada di pihak kita Siapa lawan kita Kita pasti berhasil Haleluya Saya rindu sudara seperti itu Dan saya rindu bagi keluarga-keluarga sudara Engkau juga jadi patok-patok begitu Bapak-bapak pasang patok yang kuat Sudara-sudara Hari ini lagi ada video viral Banyak kali muncul Sudara-sudara Kalau di tiktok ya Tik-tok Nik-tok Yang ada bilang Waktu suami Masih istri satu Mobil Alphard Istri dua Jadi Sudara-sudara pernah nonton itu Istri tiga Naik motor Istri ambat Bangkrut Kemudian diusir sama istri pertama Sudara-sudara yang terkasih Saya mau katakan Saya mau katakan begini Kalau bapak-bapak Tidak punya hati yang kuat Untuk panjang Sikap kebenaran hidupmu Engkau gak bisa jadi apa-apa Mari kita semua jadi orang yang kuat di dalam Tuhan Kuat dalam kebenaran Kuat dalam prinsip Kuat dalam tantangan Kuat di dalam kekudusan Maka engkau akan melihat kemah hidupmu berkembang Secara rapi Tantangan Angin besar Memang mungkin kita akan bergoyang Sudara-sudara Kadang-sudara kalau lihat tenda ya Ditip angin Dia bergoyang Tetapi kalau dia terikat di patok yang kuat Kan badai pasti berlalu Sudara-sudara Semua di dunia ini sementara Sudara akan melihat kemahmu tetap berdiri kokoh Haleluya Mungkin ada waktu yang kau tergoncang Gak apa-apa Yang penting patokmu kuat Haleluya Saya berdoa anak-anak muda punya patok hidup yang kuat Jangan anak-anak perempuan baru dirayu Abang sayang Bawa digelap Langsung mau Tancap patok kuat-kuat Bagaimana engkau mau diberkati Kalau engkau Aduh saya kadang-kadang suka Mari punya patok yang kuat Dalam hidupmu Punya prinsip yang kokoh dalam kebenaran Haleluya Banyak penentang Banyak tantangan Orang bisa melemahkan kita Bisa menghancurkan motivasi kita Bisa membuat kita mundur Tetapi saya mau katakan kepada sudut-sudara Kalau sudara dengar firman Tuhan hari ini Tuhan bilang Panjangkanlah patokmu kuat-kuat Kalau engkau sudah panjangkan Engkau tetap lemah Tuhan bilang nanti aku yang akan injak patokmu Sudara tahu kalau di tenda sudut-sudara Kita kalau tancap patok sudut-sudara Kadang-kadang tidak terlalu kuat Ya diinjak patoknya Nah sudara bayangkan Kalau Tuhan yang injak patokmu Siapa yang bisa goyang Yang jadi problem Kalau engkau tidak mau tertanam di sana Tuhan mau injak apa Engkau bagaimana patoknya Cuma taruh di atas Kita taruh lagi Cuma ditaruh di atas tanah Mau ikat apa sudut-sudara Panjangkan kuat-kuat patokmu Haleluya Iman harus koko Tekat harus kuat Semangat harus membajak Jangan cemen-cengeng Kendor Loyo Apa lagi Kita harus mantap di dalam Tuhan Saya percaya Tuhan akan percayakan hal yang luar biasa Eh sudara yang terkasih Kalau Itu patok-patok sekarang itu rata-rata dari aluminium Enggak ada yang pakai sedotan Sudara pernah lihat patok tenda dari sedotan Enggak ada Harus dari besi Saya rindu sudara-sudara Prinsip hidupmu sekuat itu Harus koko Saya suka perhatikan banyak anak Tuhan yang hancur kemudian Karena tidak koko Saya kemarin ngobrol sama kakak saya Saya bilang banyak orang sukses di daerahmu Tapi pertengahan humor semua bangkrut Mengapa? Tidak kokoh Waktu merintis suami istri saling mencintai Dengan anak-anak kompak selalu Setiap minggu ada di gereja Tetapi ketika usaha mulai naik Ketika bisnis mulai rame Uang mulai banyak Hati Tidak kokoh Mulai tidak ke gereja Mulai bilang sibuk Dulu sakit berdoa Sekarang pandang remeh doa Kan rumah sakit saya bisa bayar Dulu cari kesenangan ketika menyanyi pujian penyembahan Sekarang sudah cari kesenangan di dunia perjudian Dan lain sebagainya Akhirnya sudah tidak betah di rumah Tambah istri Sudara ku yang terkasih ujung-ujungnya apa? Kehancuran Mengapa? Lemah Lemah Saya melihat sebaliknya ada teman-teman kami di Jakarta Ada satu pengusaha cukup sukses Sudara-sudara Saya tanya sama sopirnya Saya tanya sama sopirnya Bapak kegiatan mingguannya apa? Wah Bapak itu mah gak kreatif katanya Emang kenapa? Wah jadwal dia mah Saya ngantar cuma rumah kantor gereja Rumah kantor gereja Rumah kantor gereja Enggak pernah dia ke bioskop Ke diskotika Enggak pernah dia Rumah kantor gereja Tetapi untuk itu orang seperti itu Rumah kantor gereja Rumah kantor gereja Rumah kantor gereja itu Hanya orang yang kokoh Yang bisa seperti itu Saya pertama tanya sama dia Kenapa kamu gak selingkuh sampai hari ini? Dia bilang bukan gak ada godaan Ada satu waktu ada seorang ibu kaya Cantik muda Yang banyak masalah dengan suami Konseling dengan dia Ngobrol-ngobrol maksudnya Kemudian dia bilang begini Ah saya tangkap Bapak ini orang baik sekali Selingkuh yuk Ibu-ibu nanteng Bapak-Bapak selingkuh yuk Kalau oma-oma bau remason Mungkin cepat sekali nolak Bau minyak kayu putih Tetapi ini ibu muda kaya raya Sudara-sudara yang ngajak selingkuh yuk Kalau gak kokoh patoknya Hancur kemahnya Tetapi sampai hari ini Mereka bisa bertahan Karena sudah menancapkan kokoh Patok kehidupan Haleluya Tuhan punya pesan hari ini kepada Bapak-Ibu Sudara Haleluya Tancapkanlah patokmu Kuat-kuat Haleluya Percayalah Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu Itu akan abadi Sampai kita masuk di sorga kekal buat selama-lamanya Ini kami hamba Tuhan ini akan bertahan juga kalau kokoh Saya ngobrol sama Bapak Fenty kemarin Waduh banyak serangan Banyak serangan Harus kokoh Ada ibu-ibu pendeta disini juga banyak serangan Rasanya mau lari Tetapi berita firman Tuhan hari ini Tancapkan patokmu Kuat-kuat Haleluya Tendamu akan berkembang Mengapa kita butuh tenda berkembang Sebab Itu hal kita berkata Sebab Tuhan akan mengirim banyak orang datang kepada kita Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Ini dasyat ini luar biasa Tuhan punya rencana besar sekali bagi kita Tuhan gak bilang RT-RT Sudah bangsa-bangsa Kita gak usah lah kota-kota saja Itu sudah dasyat sudah luar biasa Saya rindu kita menggenapi firman Tuhan ini Katakan amin Haleluya Saya sudah khutbah panjang Terakhir pengumuman Kita perlu ada realisasi Sudah-sudah Dari semua ini Kita perlu di stretch oleh Tuhan dalam bentuk yang lebih nyata GPD Philadelphia kita sudah pengumuman Untuk beli tanah untuk gereja Mengapa karena saya berdoa Tempat kita ini Kayak baru shelter Baru Tempat transit Sudah-sudah Ini GPD Philadelphia sekarang Kita selalu cuma bilang ruko Saya mau tanya jamaat GPD Philadelphia Siapa yang pengen kita punya gereja resmi Haleluya Banyak yang mau Saya percaya Tuhan ingin perluas place kita Dan kemah kita Saya rindu ada hati-hati yang koko hari ini ketika dengar saya pengumuman Tidak langsung ciut Sudah-sudah Mari kita berjuang Supaya kita punya tempat Dan yang pertama program kita adalah place-nya Katakan amin Lokasi tempatnya Dan sudah-sudah Itu sebabnya saya pengumuman kepada Bapak Ibu Sudara Kita akan memulai Saya akan berdoa sebentar bagi Sudara yang rindu Saya dan keluarga Gembala sudah memutuskan Untuk memberikan dana awal untuk proyek ini Yaitu saya dan Ibu Gembala sudah join Kami punya duit tidak banyak Dan kami memberi hampir semua uang kami Karena duitnya tidak banyak Sudara-sudara Kami mengumpulkan Bukan janji iman Karena sudah ada uangnya Jadi tinggal di transfer saya akan memberikan dari Ibu Gembala 30 juta Dari keluarga kami Untuk dana awal Dan itu ditarik Ada hal-hal yang harus saya batalkan Untuk ini Jadi ada hal-hal yang saya harus batalkan Rencana harus batal Saya dan Ibu Gembala ini Kesenangannya itu traveling Dan uang ini sebenarnya uang tiket kami Pengen jalan-jalan ke Amerika Karena lihat-lihat tiket sekitar 11-12 juta Ke Amerika tiketnya Dan saya sudah ambil duit saya 15 juta Ibu Gembala ambil 15 juta Kita kumpul 30 juta untuk dana awal Jadi saya batal aja dulu ke Amerika Sudara-sudara Tapi kalau ada antara Sudara tergerak Punya uang ke Bapak Gembala nanti saya yang bayar Ya puji Tuhan juga sih Tapi kalau Sudara tanya dulu kepada saya Saya bilang jangan Tabur aja di gereja Kita sepakat bersama memperluas kemah kita Katakan amin Dan Sudara-sudara sudah ada yang ikut Yaitu kakak saya Ini karena memang pengubahan terbuka Jadi mereka dari kampung Sudah memberikan Dari kampung loh ini Sudara-sudara Dana Enlarge ini Mereka memberikan 5 juta Dan kemudian si Nesi Kasih motor Fardio Saya kemarin mau tolak Cuma saya ingat cerita lama Ada seorang ibu yang ngomong sama saya Brur Kalau jadi beli ruko Saya mau kasih motor Tapi dia gak jadi kasih Dicuri orang motornya Jadi bagi Sudara-sudara Yang sudah tergerak Jadi sampai itu Saya gak berani protes sama Nesi Malah saya bilang sama Nesi Cepat-cepat jual sebelum dicuri orang Karena ada roh penentang Sudara-sudara Ada roh penentang Nah Sudara-sudara saya berharap GPD Philadelphia gak ada yang punya roh penentang Karena kalau Sudara ada roh penentang Sudara bukan bagian dari kerajaan Tuhan Jadi lebih bagus kalau Sudara tidak setuju Sudara lebih bagus Orang-sudara bilang Babadiang Jo Keep silent Sudara diam saja Gak usah komentar Daripada berdosa Pokoknya Sudara simpan aja dalam hati Dan bilang begini Maaf Tuhan Saya belum mau terlibat Tetapi Tuhan bilang sama Esther Begini ketika Mordekai datang Sudara nanti baca di kitab Esther ya Ketika orang Israel terancam Mordekai datang sama Esther Esther Kamu harus selamatkan bangsa kita Esther Galau Dia ratu Dia bilang sudah beberapa waktu ini Saya gak pernah diundang oleh Ahas Veros Tapi Mordekai bilang begini Esther kalau kamu gak mau menyelamatkan bangsa ini Kamu harus tahu Tuhan akan sanggup Tetap menyelamatkan bangsa ini Kamu akan ditinggalkan Dan kamu dan keluar kamu akan binasa Itu Mordekai punya kata-kata Jadi Sudara-sudara Saya berharap kalau ada diantara Sudara yang kurang setuju lebih bagus Diam Dan Sudara-sudara yang digerakkan oleh Tuhan Sudara bergeraklah Karena memang untuk proyek seperti ini harus tergantung di Tuhan punya gerakan Saya gak bisa rayu Sudara Sudara berdoa Sudara buka hati Tuhan mau gerakan seperti apa Karena Sudara-sudara yang terkasih Ibu gembala saja saya gerakan gak bisa digerakan Dulu waktu mau beli ruko pertama ini Saya bilang sama dia di bulan September atau Oktober Mam Ruko itu nanti kita bisa beli kalau kita jual mobil Karena harta kita cuma mobil Kalau kita jual mobil kita bisa beli ruko Kalau gak jual mobil gak bisa Duit dari mana Ibu gembala diam saja Gak setuju saya lihat mukanya Gak sejahtera ini ibu Ya sudah Sampai memang ini ibu-ibu ini bahaya ini ibu-ibu yang hari-hari Kalau ibu-ibu semua berdiam Selesai kita Jadi dia berdiam Enggak Tapi setelah beberapa bulan kemudian Kalau tidak salah bulan April itu kami ikut seminar di Solo Baru keluar dari ruangan dia sudah bilang sama saya begini Saya belum tanya dia sudah bilang sama saya begini Saya setuju jual mobil Sudah jual Itu sebab jadi modal awal kita beli ini Jadi saya menggerakkan ibu gembala saja saya gak bisa Apalagi menggerakkan ibu-ibu yang lain ini Ya pasti gak bisa Tetapi roh kudus bisa menggerakkan engkau Dan kalau roh kudus menggerakkan engkau Mari bergeraklah bersama dia Percayalah Tuhan pasti akan memberkati saudara Jadi kalau saudara-saudara Ini kan kita belum secara Apa namanya ya Saya baru pengumuman saja begitu Tapi kalau saudara sudah ada yang tergerak sama dengan ini Yang lain saudara boleh hubungi ibu gembala Boleh hubungi ibu gembala Saya mau korban apa untuk ini Saya berharap tahun ini kita punya tema Tahun anugerah Saya di awal tahun dapat itu Ayat yang dibaca sama Nisi tadi Apa yang akan kulakukan diantaramu itu sungguh-sungguh dasyat Saya pulang dari Afrika dengan sebuah tema Yaitu The Great Turnaround Saya percaya Ini akan jadi bagian kita Mungkin tahun depan tema kita adalah Tahun Perluasan Selalu kita dapat tema di bulan-bulan seperti ini Bulan September, Oktober Dan kita cenangkan di hari Natal Tahun depan, tahun ini tahun anugerah Tahun depan mungkin kita pakai tema tahun perluasan Kita rindu agar supaya Tuhan meluaskan kita Haleluya Itu sebabnya taburan awal tahun depan juga temanya perluasan The Year of the Large Kita rindu agar supaya Tuhan meluaskan kita semua Nggak usah bodi Tapi menjadi berkat Lebih luas Saya percaya Tuhan pasti berkati kita semua Amin Sedara yang rindu mari boleh bangkit berdiri sambil angkat tangan Di hadapan Tuhan berdiri di hadapan Tuhan Amin Mari hati kita tertuju dulu untuk pekerjaan Tuhan Sedara yang rindu berdoa bagi gereja ini Supaya gereja ini mengalami perluasan Yang sudah direncanakan dan akan dilakukan oleh Tuhan Kita sudah belajar prinsip berdoa adalah Doa yang paling efektif adalah mendoakan rencana Allah Percayalah Tuhan punya rencana memperluas gereja ini Haleluya Tuhan ingin memperluas gereja ini Haleluya semua yang mengangkat tangan Mari sepakat dengan saya untuk berdoa Bapak yang baik Kami percaya engkau punya rencana memperluas GPD Philadelphia Engkau akan memberikan kami tempat yang lebih luas Kemah yang lebih luas Yang lebih kokoh Yang lebih memberkati Amin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu terjadi 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 Di dalam nama Yesus Dan pakailah setiap kami Tuhan Gerakan kami Kami percaya berkat yang ada pada kami Keberhasilan yang ada pada kami Harta yang ada pada kami itu adalah titipan Tuhan Untuk sebuah tujuan ilahi Yang berdoa dalam nama Yesus Engkau yang bekerja di setiap hati Nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang terjadi Banyak jiwa dibenangkan Dan di dalam setiap jiwa itu ada cinta kami Ada kasih kami Yang kami wujudkan melalui mengembangkan proyek ini Di dalam nama Yesus Kristus Satu saat kami akan melihat Apa yang kami doakan hari ini menjadi nyata GPD Philadelphia memiliki sebuah gereja yang resmi Haleluya Gereja yang besar Yang dapat menampung banyak jiwa Banyak suku-suku bangsa akan ada di sana Memuliakan Membesarkan nama Tuhan dalam nama Yesus Mari turunkan tangan Saya rindu berdoa bagi pribadi saudara masing-masing Kalau ada di antara saudara yang menangkap firman Tuhan hari ini Dan saudara berkata Tuhan aku juga mau diperlebar oleh Tuhan Aku mau keluarga ku bertumbuh Aku mau keluarga ku mengalami perluasan Aku mau bisnis ku mengalami perluasan Karir ku mengalami perluasan Peningkatan pertumbuhan yang kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan Bapak memberdoa untuk semua yang mengangkat tangan Mereka percaya kepadamu Bahwa engkau lah yang punya rencana memperluasakan kehidupan mereka Menumbuhkan bisnis mereka Memanjukkan, membuat ledakan dalam bisnis mereka Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Itu terjadi 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 Dalam nama Yesus Kristus Kami akan melihat para pekerja semakin diberkati Tuhan Semakin dipromosi oleh Tuhan Mengalami pelipat gandaan Multiplikasi Haleluya Mengalami pertumbuhan yang luar biasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah kami semakin kokoh di dalam Tuhan Kokoh dalam iman Kokoh dalam prinsip Kokoh dalam mental Di dalam nama Yesus Kristus Semakin hari semakin cinta Tuhan Nama Tuhan dipermuliakan Di dalam nama Yesus Kristus Kami percaya Tuhan memberkati kami Terima kasih Bapak Kami sudah terima firman Tuhan Haleluya Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Terima kasih Tuhan Terima kasih.